Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Kembali dengan saya Darso Arief Bakuama di Toibo TV Di hari selasa ini tanggal 13 Juni 2023 Saya mau mengabarkan soal keputusan Majlis Hakim Yang membecahkan keputusan perkara atau gugatan Jaini Mustafa Terhadap Jam'an Nur Khotif Mansur atau Yusuf Mansur Terhadap Darul Quran-nya Terhadap BMT Darussalam dan terhadap PT Adi Partner Perkasa Bagaimana keputusan hari ini setelah ditunda satu minggu Nanti kita ikuti saja video saya berikut ini Saudara-saudara biasanya ada reporter dan kameramen dari satu stasiun televisi Selalu mewawancarai Pak Jaini Mustafa selepas persidangan Walaupun hasil wawancara itu tidak pernah mereka tayangkan Hari ini mereka tak tampak batang hidungnya Mungkin mereka sudah merasa bahwa perkara Jaini Mustafa ini Gugatan Jaini Mustafa ini tidak berpihal kepada Jam'an Nur Khotif Mansur Keputusan pengadilan hari ini memberikan pelajaran kepada para Ada beberapa pendukung setianya Jam'an bahwa Sering mereka katakan bahwa Jam'an tak terkalahkan di pengadilan negeri Maka hari ini sebuah kenyataan lain muncul Nah kita masih menunggu apa mereka masih menyombongkan diri atau tidak Saudara-saudara jika video saya berikut ini Penyataan Pak Jaini Mustafa dan teman-temannya dirasakan bermanfaat Maka saya silakan untuk share sebanyak mungkin Saya Taras Alimba Kuhama jangan lupa lakukan subscribe terhadap channel saya ini Terhadap video-video saya ini Bagi saudara-saudara yang belum melakukan subscribe Terima kasih atas kebersamaan kita Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari sebelah kanan Pak Ustadz Nurholik Ketua Tim Task Force Jabal Nur Jamaah Masjid Darussalam Peserta atau investor Batubara dengan Jam'an Nur Khotib Masur Sebelahnya Pak Jaini Mustafa Sang penggugat Jam'an Nur Khotib Masur Dan beberapa pihak terkait investasi Batubara Tahun 2009 di Masjid Darussalam Kota Wisata Jepubur Sebelahnya Pak Hiri Muhammad Pengurus dari Ayasan Pelita 5 Pilar Dan di ujungnya ada Pak Sudariyanto Pengacara kita Setelah ditunda satu minggu pembacaan keputusan hari ini Akhirnya keputusan perkara Antara Pak Jaini Mustafa Melawan Jam'an Dan beberapa pihak Dibacakan oleh Majelis Hakim Pak Jaini saya silakan untuk Menyampaikan hasil apa yang dibacakan oleh Majelis Hakim hari ini Pak Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Baik Pak Darso Pada hari ini saya Ya mungkin berserta teman-teman saya Yang selalu menyebuti saya Hari ini baru mendapat kebahagiaan luar biasa Kebahagiaan luar biasa itu disebabkan Karena hari ini Bugatan saya Dalam perkara nomor 28 Di 2028 Di pengadilan negeri 2022 Nomornya 28 Tahunnya 2022 Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Telah diputus Pak Darso Ya Nah dalam putusan tersebut Itu Majelis Hakim Berpendapat Ya memutuskan bahwa Yusuf Mansur Dan kawan-kawan Para terbuka Pak Adi Partner Perkasa Kemudian Adiansa Kemudian Yusuf Mansur Atau Jopan Kemudian BMT Darussalam Dinyatakan One prestasi Artinya? Dinyatakan one prestasi Bahwa mereka tidak memenuhi janji Ya Ya Artinya memang ada investasi Yang dibuat Kemudian saya melakukan investasi Kemudian mereka tidak memenuhi janji-janjinya Sehingga dikatakan one prestasi Ya Nah kemudian dari dugakan itu Saya berinvestasi pada 209 itu 85 juta Tadi Majelis Hakim mengabulkan Bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan Disuruh mengembalikan Modal saya 85 juta Ditambah dengan keuntungan Yang telah menjadi komitmen Pak 11 persen 11,3 persen Pak Total Total keseluruhannya Itu hampir 2 miliar Eh 1 miliar 1 miliar 264 juta Itu mereka harus bayar kepada saya Pak Itu ya Iya Kemudian mereka harus menanggung Biaya perkara yang terjadi juga Pak Pak Maksudnya keempat-empat itu Menanggung masing-masing Sarga 1,7 miliar Atau keempat-empatnya Menanggung dengan biaya segitu Secara tanggung renteng Secara tanggung renteng Kalau mereka harus membayar 4 dibagi rata Ya silahkan dibagi rata Tapi kalau ada salah satu yang membayar Ini ya sudah selesai Ada bugatan Pak Zeni yang ditolak oleh Majlis Hakim Yang ditolak saya mengajukan si Tajo Minar Ya Kemudian Saya kan Etung-etungannya Pada saat mengajukan bugatan itu Etung-etungannya kan seperti bunga bank Ya Keuntungan itu seperti bunga bank Itu yang di Yang tidak sependapat majlis Itu ya Tapi majlis berpendapat bahwa Yang harus saya terima Itu keuntungan setiap bulannya Itu 11,3 persen itu Jadi selain Yusuf Mansur ada PT Adi Pandor Perkasa Yang pertama PT Adi Pandor Perkasa Pak Sebagai lembaganya Kemudian Direktur Direktur utamanya Adi Angsah Kemudian Komisarisnya Yusuf Mansur Kemudian sebagai Mitra kerjanya adalah BMT Darussalam BMT Darussalam dan Ada dalam gugat Turut tergugat adalah Kondok Santral yang diaduk luar Apa yang menjadi Kesalahan tanda kutip dia Pak Sehingga Pak Jenny juga harus Menggugat Darul Quran Pak Jadi begini Setelah saya melakukan investasi Kemudian tidak ada berita Tidak ada kabar anginnya Investasi itu Mereka hanya mengatakan Ruby saja Tetapi alasannya tidak jelas Sehingga selama Selama 11 tahun itu Pokok saya tidak dikembalikan Dan keuntungan saya tidak dikembalikan Oleh karena itu Saya mengajukan gugatan Ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Banyak yang menduga di awal Bahwa Pak Jenny akan kalah Dalam gugatan ini Pak Karena ya selama ini kita tahu Tiga gugatan di pengadilan negeri Tangerang itu Hasilnya NO Atau draw Nah banyak yang sudah menduga di awal Bahwa Pak Jenny akan ditolak Gugatannya Hari ini ternyata diterima Alhamdulillah hari ini gugatan saya dikabulkan Walaupun sebagian Pak Tidak seluruhnya Gitu ya Pak Jenny ya Pak Jenny setelah ini Mungkin mereka masih ada upaya hukum ya Pak Mekanisme upaya hukum Bisa saja mereka mengajukan banding Kemudian setelah banding kasasi Terus kemudian nanti misalnya PK akan begitu Pak Tetapi saya ingin menageh janji Yusuf Mansur Komitmen dari Yusuf Mansur Dia mengatakan Kalau ada putusan pengadilan Yang menyatakan saya salah Dan saya harus membayar Yusuf Mansur akan membayarnya Hari ini Sob engkau Hari ini Yusuf Mansur Jangan engkau sudah kalah Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Tepati komitmenmu itu Pak pesan Nur Kholing Pak Pak Jenny kan adalah anggota dari tim task force nya Jabal Nur Atau investor batubaranya Dengan jaman pada tahun 2009 lalu Dari Masjid Darussalam Pak masih ada 200 lebih jaman disana yang belum menggugat Pak Sebagai ketua tim Apa yang menjadi upaya Pak Kholing Agar semua investor itu keluar dan menageh Hak-hak mereka terhadap jalan dan pihak-pihak terkait Pak Silahkan Pak Kholing Maka Yusuf Mansur Sejak awal bersikeras atau berdekat Untuk tetap mengembalikan modal pokok Daripada para investor Sebagai mana yang dijanjikan Bagi setiap investor Yang ingin melanjutkan Silahkan melanjutkan Kalau ingin berarti Nanti akan dikembalikan modal pokoknya Juga berarti kan Kalau proyek ini gagal Atau ban prestasi Maka Yusuf Mansur Berjanji akan mengembalikan modal pokoknya Berkaitan dengan itu Ucapan Janji Jujud Mansur itu Sempat diterapkan atau dilakukan Sekitar satu tahun di tahun 2010 Setelah itu Dengan jumlah yang sangat kecil Sampai total sekitar kurang lebih Tidak ada satu miliar Kurang lebih satu miliar Selama satu tahun Yang dicicil setiap bulannya Sekitar 500 jutaan Maka kami Para investor Membentuk suatu Bagu yumpan Atau persatuan Team Pest Force Untuk mengurus Dan memperjuangkan Agar janji Yusuf Mansur itu Dituntunekan Dilaksanakan Sebagaimana mestinya Tetapi Apa Dikata Yusuf Mansur Tidak mengembalikan Sebagaimana mestinya Tetapi Bikin Narasi Di Youtube Atau di mass media Di media sosial Yang macam-macam Yang intinya Beliau itu Tidak bersalah dalam hal ini Beliau tidak Tidak mau Bertanggung jawab dalam hal ini Karena Beliau merasa Sudah membalikannya Semuanya Bahkan Ada satu jamaah Ada satu investor Yang di Kembalikan Uangnya sekitar 23 Bilyar Ceritanya mungkin Ceritanya mungkin Tapi tidak ada yang tahu Sementara siapa Ternyata Setelah di pusat-pusat Tidak ada Satu orang pun Yang memiliki Jumlah investasi Sebegitu besarnya Sehingga Besar-besar harus membalikannya Pak Holik Terhadap Teman-teman Pak Holik Yang belum Mau menggugat gimana Pak Jadi Awalnya Setika kami memutuskan Untuk memperjuangkan Lewat pengadilan Banyak orang yang Apatis Banyak Investor Yang ragu-ragu Atau Malah Mengecek Ada ya Pak Ada Ada beberapa yang Mengecek Atau Menggembosi Secara perlahan-lahan Dengan Memadamkan Semangat kami Untuk Membusuk Untuk Memperkarakan Di pengadilan Secara perdata Nah Oleh karena itu Dengan Kasus Atau Presiden Keberhasilan Pas dari Sekarang ini Maka Saya Sebagai Ketua Tim Teskos JPN Investasi Badubara JPN Mengajak Semua Korban Investasi Bodong Badubara Buat Pikiran Yusuf Masur Untuk Mari sama-sama Membuka Yusuf Masur Secara perdata Agar Yusuf Masur Tidak Melakukan Hal Yang Sama Di Masa Yang Akan Datang Baik Secara Baik Secara Keseluruhan Agar Umat ini Bisa Terselamatkan Dari Kezalimannya Yusuf Masur Kita Pak Pak Selama ini Berita 5 Pilar Memadahi Atau membantu Mengadvokasi Teman-teman korban Investasinya Jam Anur Khotif Masur Pak Apaskah Keputusan ini Pak Program Berita 5 Pilar Kedepan Sedangkan Masih banyak korban-korban Investasi Yang belum keluar Pak Ya Silahkan Pak Kami tetap Mendantikan Siapapun Yang menjadi Guhuban Dari Investasi Yang Diinisiasi Oleh Submasu Ya Karena Kasus Batubara Ini kan Salah satu kasus Kasus yang lain kan Masih banyak Itu Ada yang namanya Padungan Usaha Ada yang namanya Padungan Aset Ada kondotel Moyapiti Ada Raku Nanak Macem-macem Yang sampai Umrah Merdeka Yang Sampai sekarang Peserta umrah Enggak Merdeka Merdeka Artinya Sudah Sekian tahun Sebanyak Lebih dari 7.000 orang Sudah Bayar Uang muka Tetapi Tidak Sudah Tidak Nah Jadi Sepanjang Masih ada Kurban Kita sebenarnya Sejak awal Mengajak Yusuf Mansur Itu Untuk Berbicara Secara baik-baik Karena Kita berdiskusikan Lalu Syukur-syukur Ada solusi Dan Kita pun akan Mendamaikan Di antara Pihak-pihak itu Tetapi Faktanya Kan Yusuf Mansur Hanya Manis Di mulut Dia mengatakan Kalau ada masalah Silahkan datang ke rumah saya Didatangi oleh teman-teman itu Ternyata Tidak 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 Kota Wisata Kabupaten Poker Ternyata Tidak 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 Lalu Dijatangi Rumahnya Dia juga Pak Sudarianto Tim pengecara Apa Sudah Ada Rencana-rencana Atau persiapan Untuk bugatan Berikutnya Terkait Investasi Batubara Pak Sudarianto Disilahkan Baik Saya akan Sampelkan Sedikit Dari perkara ini Perkara nomor 28 Yang Bugatannya Dijatukan Yang Yang bukan Langkah awal Langkah awal Langkah pertama Langkah pertama Langkah pertama Kita Siapkan Beberapa bugatan Yang nanti mungkin Dijatukan Di Baik Bukur Yang Menyangkut Investasi Beberapa Seberapa bugatan Divalu bugatan Kita Bagusun Banyak Dan Ini Bugatan dari ini Atau Kutusan dari ini Sebagai Suatu Petunjung Arak Yang akan Nanti kita mencoba bahwa hasilnya akan seperti ini Pak Jenny berarti ini perkaranya berpanjang lagi nih Pak dengan penggugat-penggugat yang lain Pak berarti ini perkara ini perkara menyangkut Jabal Nur ini batubara ini diteruskan dengan gugatan-gugatan yang lain Pak sebagaimana jadi saya terdahulu kan begitu Pak jadi memang ada beberapa misalnya dari Pak Ari terus kemudian yang lain-lainnya juga akan menyusul, tapi memang tidak akan saya kumpulkan beberapa orang jadi satu gugatan itu enggak jadi sendiri-sendiri Pak Pak Jenny, statement perlu tuh Pak soal kemenangan Pak Jenny hari ini atas jaman khusus mahasiswa Pak silahkan Pak Alhamdulillah Pak, jadi begini Pak posisinya statement saya hari ini bahwa kejayaan itu tidak selamanya jaya di atas itu tidak selamanya di atas jadi suatu saat kita di atas jangan sombong ketika kita di bawah juga jangan bersegi maksud Pak Jenny, justru maksud selamanya sombong Pak selama ini menurut saya mereka selalu di atas amen mengatakan seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkan Pak merasa merasa tidak ada yang bisa mengalahkan hari ini saya membuktikan gugatan saya di pengadilan negeri Jakarta Selatan sudah dimenangkan kemudian saya menangis janji saya terhadap Yusuf Mansur kalau ada pukusan yang menang, mau dibayar begitu ya, pernah janji begitu ya Pak pernah menyebut seperti ini oke Pak Jenny, terima kasih banyak sama-sama atas waktunya dan selamat atas perjuangannya ya silahkan Pak Pak perjuangan ini adalah perjuangan yang cukup menelahkan untuk memperjuangkan nasib orang banyak, tempat Islam yang terbezalimi oleh Yusuf Mansur Dan didalamnya penyebab daripada keberhasilan bahasa ini memenangkan sidang peradilan perdata ini adalah doa kita. Doa kita itu yang jangan sampai kita lupa bahwa kemenangan ini semata-mata karena usaha kita tidak. Tapi karena bantuan dan pertolongan dari Allah SWT. Saya setiap habis sholat selalu berdoa. Allahumma afrik alayna sabra wa sabit agamana wamsurna ala alhamdul kafirin, wamsurna ala alhamdul munafiqin, wamsurna ala alhamdul dalimin, wamsurna ala yusuf ransur. Wa siatihi ya cebat ya aziz ya kabir ya mutakabir ya rupanya alami. Itulah doa saya yang selalu saya panjatkan untuk memenangkan dan mengalahkan yusuf ransur. Karena selama ini tersebar image bahwa wamsur tak terkalahkan. Tapi dengan doa itu Alhamdulillah Allah mendengarkan doa saya dan mengaburkannya. Terima kasih Bapak Pak. Sedikit saya tambahkan Pak. Jadi ikhtiar sudah maksimal kemudian dilanjutkan dengan tawak-tawak. Itu tidak lupa. Dan terima kasih atas doa-doa teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini intinya saya sudah digunakan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke terima kasih sama Bapak.